Pengemis ini kaya, bawa 15 juta rupiah saat kena razia Seorang pengemis asal Desa Kasian Timur, Kecamatan Puger, Jember, terjaring razia yang dilakukan Satpol PPK Bupaten Pasuruan Saat diperiksa, dalam tas plastik yang dibawa pengemis bernama Imam Asrofi, 38, ini terdapat uang tunai yang jumlahnya 15 juta rupiah lebih Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Wahyu Widodo mengungkapkan Imam terjaring razia petugas di kawasan Kecamatan Nguling, Pasuruan, Senin, 14.5 Imam terjaring razia bersama 8 gelandangan dan pengemis lainnya Awalnya Satpol PPK melakukan patroli, keliling di Kabupaten Pasuruan wilayah Timur Begitu ketemu bapak ini, Imam Asrofi, langsung diangkut Kebetulan uangnya ketinggalan Dia langsung bilang ke petugas, kata Wahyu setelah menyerahkan Imam ke Dinsos Jember, Kamis, 17 Mei 2018 Selanjutnya, sambung Wahyu, Imam mengambil tas plastik yang tertinggal di lokasi di Akena Razia Selain tas plastik, terdapat baju kumuh yang lama tidak dicuci Imam selanjutnya dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan untuk diidentifikasi Dari sinilah kemudian diketahui di dalam tas plastik Imam terdapat uang lebih dari 15 juta rupiah Tepatnya 15 juta 94050 rupiah, kata Wahyu Uang tersebut merupakan hasil Imam mengemis Uang itu tertata rapi dalam bungkusan plastik yang selalu dibawa Imam Rapi di tali, terus dibawa dalam keresek Pecahan ratusan ribu rupiah Hasil recahan yang kemudian ditukar, kata Wahyu Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jemberisna ini Dewi Susanti Mengatakan pihaknya akan segera menyerahkan Imam kepada keluarga di Kasian Petugas juga telah berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat Kami sudah koordinasi dengan Kepala Desanya, dan Pak Kepala Desa juga sudah mencari keluarganya, kata perempuan yang karib di Sapa Santi ini Menurut Santi, hari ini Imam akan diserahkan kepada keluarganya Kami antarkan ke keluarganya dan akan kami pantau terus dia, kami asesmen, kata Santi Mengenai adanya dugaan bahwa Imam mengalami gangguan jiwa, Santi menegaskan hal itu harus dilakukan ekmedis dulu Saya bukan dokter jiwa Sebenarnya kami ingin dia menginap dulu disini agar besok bisa kami bawa ke dokter Tapi, karena dia ngotot ingin pulang, ya gak apa-apa, daripada disini tambah stres Mungkin besok dijemput teman-teman untuk dibawa ke dokter, Rang Santi Terima kasih telah menonton!